Intro Kabupaten Merauke Salah satu kabupaten yang juga merupakan ibu kota provinsi Papua Selatan, Indonesia Dengan luas wilayah kabupaten 46.791,63 km persegi Merauke memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 230-932 jiwa Berada di ujung timur Indonesia, Merauke juga berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini Dan memiliki potensi alam yang kaya, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata Salah satu destinasi wisata yang ada di Merauke ialah Pulau Habe Di mana pulau tersebut terkenal dengan istilah Rio de Janeiro-nya Indonesia Selain Pulau Habe, ada pulau Taman Seribu Musamus, titik 0 km, dan Pantai Lampu 1 Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di Merauke saat ini Menjadi salah satu harapan baru bagi Romanus Maraka dan juga Ridwan Sebagai bupati dan wakil bupati Merauke Untuk semakin memajukan Merauke, kota di ujung timur Indonesia Hai, selain dikenal sebagai kota rusa Wilayah atau kota yang berada di ujung timur Indonesia ini Juga memiliki keistimewaan lainnya Karena wilayah ini menjadi titik ujung wilayah Indonesia Yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini Dan hari ini saya sudah janjian nih dengan Bupati Merauke Bapak Romanus Maraka Untuk berbincang-bincang yang ingin mengeksplor lebih dalam lagi Keindahan ujung timur Indonesia ini Bersama saya Pemantan Sari Harhab Ini dia VVIP Merauke Ya saat ini saya sudah berada di rumah kediaman Bupati Merauke Saya ingin tahu nih kegiatannya Bapak Biasanya ngapain aja sih belum berangkat kerja gitu ya Biasanya tuh apa entah olahraga dulu atau apa Saya ingin tahu nih Langsung aja yuk kita masuk ke dalam Sepertinya juga Bapak udah nunggu nih Halo Bapak Halo Hai Pak Apa kabar? Baik Wah lagi ngasih makan kangguru nih Lagi makan kangguru Halo apa kabar Pak sehat? Baik Alhamdulillah sehat Puji Tuhan Oke dan baiklah saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Romanus Baraka Selaku Bupati Merauke Dan ini adalah kediaman Bapak Ya Pak terima kasih loh saya sudah boleh hadir disini Terima kasih juga sudah bisa datang ke kediaman saya Dan ini menarik sekali begitu saya datang disambut dengan keadaan yang seperti ini Yang baru pertama kali saya lihat Ya Bapak bersama dengan hewan kangguru Kangguru ya Wow Bapak suka hewan Sangat suka Karena ini salah satu hewan asli punya Indonesia di Merauke Oh baik Jadi memang dipelihara disini Ini dipelihara Berapa Pak? Boleh tahu gak ada berapa hewan kangguru disini? Kangguru disini sebenarnya saat pertama saya mengambilnya untuk dipelihara dua ekor Satu jantan satu betina Tapi kemudian puji Tuhan Alhamdulillah dia bisa beranak di rumah saya Ya Oh jadi banyak Dan sekarang sudah jadi enam ekor Wuh jadi enam ekor dan ini ada namanya gak? Kalau yang pertama ini saya anggap yang tertua Oke Ini yang pertama Yang pertama Braavos 32 Braavos 32 Boleh saya pegang gak? Boleh 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 Jinak sekali Sangat jinak Oke saya mau pegang ya Boleh Hai Braavos Ini yang tertua Berapa tahun Pak? Ini baru sekitar 3 sampai 4 tahun Oh 3 sampai 4 tahun tuh Itu hitungannya sudah tua ya? Belum juga sebenarnya Tapi ini yang pertama-tama Ini yang pertama Sejak tahun berapa sih Pak? Pemiaran kayak gini 2000 Sebenarnya saya sudah terbiasa piara Pernah saya punya Ketika sudah jinak 8 ekor Saya kembali lepas di hutan Lalu saya ambil lagi Yang ini Sudah sekitar 2014 ya Saya mengambilnya dan Alhamdulillah Puji Tuhan mereka bisa jinak Di rumah saya Aduh kapan lagi loh Saya bisa bersentuhan langsung Sama Kang Guru Kayak gini Dan baru pertama kali disini Datang ke Merauke Disambut sama Bapak Dengan hewan Kang Guru Terima kasih Pak disini Kalau saya lihat tadi Pertama kali saya masuk Kayaknya ada banyak hewan Boleh 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 Ada apa aja Selain Kang Guru Ada Kang Guru Ada Kang Guru Ada Kakak Tua Raja Oke Ini Kakak Tua Rajanya Ini juga jinak sekali Oh kita ke sana Boleh Ini Kakak Tua Raja Jinak sekali Oh ini beda ya Sama Kakak Tua yang biasa itu ya Itu ini beda Ini namanya Jack Namanya Jack Iya Hai Jack Bisa Niro gak Dia sih bisa dengan siul Oh oke Cuma ada waktunya Untuk dia bisa beri suara Hai Jack Hai Jack Kakak Tua Raja Asli disini Asli di sini Asli Marauke Iya asli Marauke Hai Jack Eh gak terbang pak Bagus Pak Gantung Oh warnanya bagus sekali Iya Hai Bisa dibayang Bisa Sangat Hai Jack Malah bisa disayang-sayang Oh boleh Hai Jack Hai Oh gak mau Dia milih Dia milih Dia belum kenal Nanti ya Pak Hai Cantik sekali Tapi laki-laki Jantan Ini jantan Makanya dia suka ini Oh makanya dia Deket-deket sama perempuan Oh jadi disini Bapak ada kangguru Iya Yang awalnya cuma dua Sepasang Akhirnya jadi ada enam Iya Dan ini ada Kakak tua Kakak tua raja Kakak tua raja Ini udah langka sekarang Oh sudah langka Langka sekali Ini asli Marauke Asli Marauke Ganteng ya Lucu banget ini Selain ini ada apa lagi Selain ini ada juga Ini kalau saya bawa jalan Boleh Boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak terbang ya Gak terbang ya Gak Ada elang garuda Saya juga punya elang garuda Ada tiga ekor Oke Lalu juga Ada beberapa hewan yang sudah saya kembalikan ke hutan Ke hutan Oh jadi memang seperti yang tadi Bapak bilang gitu ya Selain mungkin sudah berkembang biak Sudah cukup banyak disini Dikembalikan lagi ke hutan Untuk ke alamnya Saya pernah punya cendrelasi Tapi saya lepas lagi di hutan Oh iya Jadi memang untuk kelestarian juga ya Pak ya Jadi memang kita membantu untuk Misalnya memelihara Dan lain-lainnya Ketika sudah banyak Kita kembalikan lagi Ini Ini elang Elang garuda Ini elang garuda Oh apa sih Pak bedanya Kalau elang garuda kan Dia hidupnya khusus di laut lepas Oh di laut lepas Dari warnanya juga berbeda Makanya dia putih bersih gitu Oh oke Ini elang garuda Kita lagi mau buat dia punya kandang bagus Supaya dia Karena dia sudah jenak juga Oh sudah jenak juga Sudah jenak Makannya apa Pak? Makannya ikan Makannya ikan? Iya khusus Dia makan ikan Nih ini elang garuda Warnanya bagus deh Mereka saya warnanya berbeda Karena biasanya kan kalau elang itu Sininya putih Tapi bulu belakangnya ada coklat Kalau itu elang daratan Itu elang daratan Kalau dia merauk Mereka bilang elang rawa Elang rawa Jadi warnanya cenderung putih Dan abu-abu Cantik sekali Halo ada namanya juga? Belum ada nama Belum ada nama Pak ini kan Bapak memang memelihara banyak hewan disini Apakah memang sebelum Bapak Biasanya aktivitas kantor Mengurus pemerintahan Apakah memang seperti ini Kegiatannya sehari ini apa sih? Masih makan hewan dulu Kalau bangun pagi Yang jelas pasti berdoa Berdoa selesai Lalu sesudah itu Kita Olahraga ringan Sambil olahraga ringan Lalu Hewannya diperiksa semua Oh di cek satu-satu Di cek satu-satu Lalu diberi makan Bapak yang kasih makan sedih? Oh ya? Kayak tadi Kang guru dikasih makan pisang guru Karena makannya pasti datang itu sampai disini Kalau dia lagi lapar bisa dia korek gini Oh jadi memang pada dasarnya sebenarnya Bapak ini adalah penyuka binatang sepertinya Iya sih? Suka semua hewan? Ya suka dan sayang sama binatang Suka dan sayang sama binatang Oke Pak boleh jalan-jalan lagi enggak? Boleh Saya suka loh Pak Kalau ketemu sama seorang sosok yang penyayang binatang Karena biasanya kalau suka sama binatang itu hatinya tulus Iya sih Hatinya baik gitu kan Karena kan hewan juga punya perasaan Iya Benar kan? Bapak gampang enggak kalau dekat sama hewan-hewan gitu? Sayangnya gampang sekali Gampang? Karena ini ada satu lagi Apa? Ini namanya walet Walet? Ini kan beda dengan kangguru sedikit Oke Oh beda? Yang kecil ini? Oh yang hitam? Iya ada dua ekor Ini sebenarnya hewan paling liar Iya Tapi Karena mungkin saya pelihara Dan saya berisi Tuhan Ya alhamdulillah jadi jinak Puji Tuhan dia jadi jinak disini Jadi jinak disini Dan dia juga Dan dia bisa naik ke pohon gitu Oh Tapi Pak kalau kita bicara kangguru dan hewan-hewan lain gitu ya Karena ada jenis-jenis kangguru Termasuk walet gitu Walabi berbeda kan? Iya dia walabi Seperti walabi itu Kalau disini orang bilang walet gitu Nah ini apa? Sama ilang putih, ilang laut Boleh ke sana? Boleh Kita lihat ya Banyak banget loh koleksinya Bapak Oh keren Keren, 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 keren Wow Pak ini awal mulanya gimana Pak? Memang diambil dari area-nya dibawa ke sini atau seperti apa? Masyarakat tangkap waktu masih kecil Lalu dipelihara Lalu saya ambil Mereka bawa ke saya Bapak Rom tolong Suka ini tidak burung Saya bilang saya suka sekali Akhirnya saya ambil Tapi kalau misalnya kita berbicara Perizinan dan lain gitu Misalnya untuk hewan-hewan ini Itu kalau di Merauke Apakah memang warga juga terbiasa untuk melihara? Warga terbiasa untuk melihara Karena kita baru terlihara dalam jumlah terbatas Kecuali hewan ini kita mau kirim keluar Kita harus urus izin Itu tidak boleh Jadi mungkin warga Merauke lainnya pun Juga ada yang melihara kangguru? Ada yang melihara di rumah banyak Malah ada kasuari, ada rusa gitu Tapi kalau saya mau bawa nggak bisa Nggak bisa harus urus izin karantinanya Oke, Pak ini kan yang menarik Saya baru pertama kali datang ke Merauke Saya juga tadi sudah bilang ke Pak Mirsa Bahwa Merauke ini kan terkenal dengan kota rusa Banyak sekali rusa di sini Dan juga ada keistimewaan juga di sini Yaitu selain menjadi titik paling ujung terakhir di Indonesia Di ujung timur Indonesia Dan ini juga perbatasan dengan Papua Nugini Dan kabarnya memang sudah ada nih Sudah selesai pembangunan pos lintas batas negara Atau PLBN Sudah selesai, sudah diresmikan Jadi ini agar semua orang bisa mengetahui baik Bahwa Merauke ini adalah teras timur Nusontara Atau yang mengawal Indonesia di timur gitu ya Kita di darat berbatasan langsung dengan Papua Nugini Dari Merauke ke PLBN Sota itu kurang lebih sekitar 75 kilo Jalannya cukup bagus Dan kami dari sini ke Merauke dengan kecepatan 80 Bisa one hour sampai di sana 1 jam Boleh saya ke sana? Boleh Dan sekarang saya mau kasih makan dulu nih Kak Gurunya Boleh ya Pak? Abis itu saya diajak ke Sota Sesudah itu kita ke PLBN Sota Oke baiklah, jalan kemana-mana Kita mau ke Sota abis ini Ayo Pak Ya pemirsa saat ini Saya dengan Pak Bupati sudah berada di PLBN Sota Atau pos lintas batas negara Sota Negara RIPNJ Negara RIPNJ Jadi antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini Dan Papua Nugini Jadi sekarang kita ada di negara Indonesia Tapi kalau kita masuk di sana Itu ada lintas batas negaranya Papua Nugini Kita akan berada tepat di titik atau koordinat lintas batas negara RIPNJ Menarik nih Kalau kita masuk ke dalam Boleh? Sampai jalan-jalan Ya Pak ya? Boleh Wow Ya tadi kita mau menuju ke sini Juga sudah bagus ya semuanya ya? Ya infrastruktur Alhamdulillah puji Tuhan Sudah bagus Dari Merauke ke sini Kurang lebih 75 kilo 75 kilo POS PLBN Sota Oke Pak Setelah adanya pembangunan PLBN Sota ini Dampaknya apa saja sih Baik itu untuk negara Indonesia Khususnya Merauke gitu Dampak positifnya apa? Baik dampak nasional Khususnya secara positif bahwa Harkat remertabat kita Sebagai negara Republik Indonesia Betul-betul Terlihat bahwa Pembangunan kita lebih Itu satu Kita bangga sebagai orang Indonesia Yang kedua Lintas batas yang selama ini tradisional Ini dengan PLBN Menjadi lebih profesional pengolahannya Lebih tertib gitu Yang berikut Masyarakat mendapat manfaat Dari fasilitas yang ada Karena ada Transaksi ekonomi yang terjadi Jadi Kita lebih banyak Menjediakan Bama Ketimbang warga dari Papua Neguni Betul-betul tergantung Hidupnya kayak kami Oh karena memang bisa ada Jual beli Atau mereka beli barang-barang Di sini juga bisa gitu ya? Bahkan mereka sekolah di sini Oh sekolah di sini juga bisa? Mereka sekolah di sini Dan mereka Beli Bama Bahkan air Mereka beli beras Dan lain-lain di sini Oh di sini? Di Merauke ini? Betul sekali Kalau untuk keamanannya gimana Pak? Di sini sangat tertib sekali Sangat aman sekali Karena di Papua Neguni Dengan di sini Mereka juga masih ada Hubungan persaudaraan Seperti itu Sehingga komunikasi familiarnya Lebih banyak Terjaling gitu Ya biarpun sudah Berbeda Tapi tetap saudara lah ya Dan tentara kita luar biasa Mereka solve Dengan penekatan teritorial Betul-betul bisa Menjaga keamanan Menjaga keamanan Dengan baik Dan teman-teman di Papua Neguni Juga di begini Oke Baik Dengan adia PLBN ini Dampak ekonomi juga bagus dong ya? Sangat bagus Nilai tambah ekonomi Untuk rakyat kita Karena kebanyakan Mas rakyat Papua Neguni Belanjanya di sini Nah ini? Yang di depan kita? Ya Ini salah satu Ruben dan yang lain-lain Mereka dari Papua Neguni Halo Bapak Ruben apa kabar? Apa kabar? Boleh kita ngobrol? Boleh 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 Pak Ruben ini warga dari Papua Neguni? Oh iya Ke Merauke beli apa nih? Saya lihat di depan banyak belanjaan ya? Di sepedanya ya? Boleh? Kita beli beras Tepon Terigula Pinang Oh pinang juga? Iya Oh jadi memang membeli kebutuhan sehari-hari di sini? Bisket Oh bisket juga? Boleh pula Boleh saya tahu berapa kali dalam satu bulan atau seminggu belanja di Merauke? Beli barang di Merauke? Itu kita datang satu minggu tinggal di PNG baru kurang lagi Datang ke sini? Datang ke sini lagi? Iya Datang ke sini lagi Oke jadi pas banget ya Pak ya Kita di sini bertemu dengan warga dari Papua Neguni yang sebenarnya mereka biasanya dengan bahasa Inggris Iya Can you speak bahasa? Can't? No Oke Baiklah jadi memang ini warga negara Papua Neguni yang belanja atau biasa membeli bahan sehari-harinya di Merauke Nah ketika belanja di sini berarti oh ada pemeriksaan juga? Ada pemeriksaan biasanya Oh boleh ke sini? Oh jadi memang Terima kasih Pak Ruben Amin semua thank you Thank you Jadi barang-barang yang mereka beli di Merauke berakhir di sini untuk diperiksa terlebih dahulu Ya mereka datang buat jualan dulu misalnya atau mereka bawa duit dari sana mereka beli Kan di sini juga pasti ada tempat di Sota ini ada tempat bagaimana mereka bisa menukar kina Uang mereka kan kina Mereka bisa tukar setelah itu dalam rupiah mereka belanja Bama yang ada seperti ini setelah itu mereka akan mau kembali Tapi sebelum kembali di pos lintas batas Sota harus ada pemeriksaan Karena di sini ada pemeriksaan terpadu Ada biaya cukai, ada petersian, ada pegawai, ada lidah dagri Ini legap di sini ya Jadi memang sudah ada petugas yang harus mengasai ini Baik itu dari pengamanan sebenarnya juga pihak pengamanan seperti di samping sini ya Terus teman-teman dari pos perbatasan, pos lintas batas Satu tugas yang ada juga turut membantu untuk bagaimana mobilitas pergerakan barang masuk Sampai terjaga Dan teknik itu luar biasa Karena dengan soft bisa terus menjaga keamanan, memberi dorongan kepada rakyat untuk terus maju Terima kasih Terima kasih, thank you Terima kasih ya Ruben, thank you Tapi ada yang menarik juga di sini gitu ya Pak Karena kan kita berbicara lintas negara nih di sini ya kan Lintas negara berarti kan adanya keluar masuk dan lain-lain Betul Kalau dari segi keamanan nih Pak gitu ya Peran pemerintah dalam mengamankan sesuatunya kan pasti ada kejahatan Ada kejahatan antar negara, penyelundupan dan lain-lain itu gimana? Sampai dengan hari ini kejahatan antar negara khusus di sini Kejahatan seperti yang kita dengar seperti ada transaksi manusia dan lain-lain Ya Alhamdulillah puji ternyata sampai di Papua Khususnya di wilayah selatan Papua Di Merauke, pos lintas batas sota Sampai dengan hari ini clear sekali Tidak ada sama sekali Yang kita antisipasi cuma beberapa seperti marijuana-mariwana itu dengan bahasa Papua Niguni-nya adalah sejenis ganja gitu Nah itu yang kita antisipasi karena mulai ada kecenderungan teman-teman dari Papua Niguni datang memasarkannya di sini Di sini? Ya, itu yang terus dengan TNI sepanjang perbatasan, pos lintas batas TNI dan juga Polri Sama-sama secara terpadu bersama dengan pemerintah terus kita diawasi Kalau hal unik apa sih Pak yang sering terjadi setelah adanya PLBN ini apa? Biasanya apa yang unik-unik gitu yang lucu-lucu Wah semenjak ada lintas batas negara ini kok kejadian ini muncul gitu? Uniknya yang pertama adalah bagaimana saat itu kita mau mencentralisir mereka Agar lewat pol lintas batas mereka masih anggap seperti Lintas biasa aja Lintas biasa gitu Ada yang masih lewat pinggir pagar gitu Oh, jadi sebenarnya pemahamannya aja yang belum pada saat itu gitu Tapi sekarang sudah tertik namunnya? Sekarang sudah sangat tertik Sangat tertik Dan mereka lebih bersyukur Karena juga kalau lewat pos ini mereka bisa dilayani Kalau ada makan-makan, kalau ada air Ya, sekarang memang beri saudara juga Pak Adi nih pas lagi mau menuju ke sini Saya sempat melihat di depan gitu ya Yang itu ada sentral, oleh-oleh, UMKM khas Merauke Kita bisa gak kesana? Saya tertarik, saya pengen tahu Biasanya apa sih kerajinan-kerajinan Merauke atau apa khasnya? Boleh, nanti sesudah ini kalian bisa kesana Kesana ya? Oke Nah ini kita sudah berada di lokasi pasar UMKM Nah ini boleh di sini ya? Boleh, Pak Hai, Bapak Selamat siap Selamat siap Boleh ngobrol dengan Pak siapa? Pak Wanda Pak Wanda Oke, boleh maduk ke sini sedikit Pak Di tengah boleh ya? Pak Wanda, ini kan saya lihat banyak sekali produk-produk asli Merauke Iya Iya, memang di sini Ada apa aja nih? Boleh jenisin gak? Ini belakang saya kan pas Ini biasanya sebutnya apa sih? Ini gantung Anjaman dari Kulit kayu Dari kulit kayu Dibilang genemo Kalau Papua, kalau Jawa melinjol Oh, kalau Jawa melinjol Kalau Papua bilangnya genemo Oh, baik Terus dari kulit gaharu juga bisa Nah, kalau ini menarik nih Di belakang saya ini juga Ini dari burung kasuari Tapi dalamnya Guli kayu juga Oh, ini burung kasuari? Iya Oh, baik Kalau yang warna kuning itu kasuari yang kecil Mas Anak Kalau yang bulunya warna hitam Ini masih besar Itu kasuari yang sudah besar ya Oh, bagus ya Jadi memang dibuat jadi kerajinan seperti ini Jadi tas-tas ini Ini asli dari Merauke Merauke Baik, nah ini juga ada Nah, kalau ini apa nih? Sarang semut Ini apa? Sarang semut Sarang semut itu gimana? Maksudnya ini apa? Sarang semut itu Ini sejenis Sarang punya semut yang dikayu Tapi ini kan sarang yang bukan dari daun Tapi dia Sejenis menalo Sejenis menalo gitu ya Oh, ini ada manfaatnya juga nih? Sarang besar manfaatnya Seluruh penyakit Oh, untuk kesehatan bagus? Iya, sangat sekali Oh, ini ada sarang semut Lalu juga Nah, ini ada minyak kayu putih nih disini Iya Ini juga produk asli sih Produk asli Ini bikin sendiri Bikin sendiri? Iya Wow, ini minyak kayu putih Ini madu kah? Iya, madu dari hutan Madu hutan? Itu juga baik untuk kesehatan? Iya Sangat, sangat Oh, jadi kebanyakan produk yang ada disini adalah hasil sendiri Iya Jadi minyak kayu putih juga dibuat sendiri Terus madunya juga diambil dari hutan Iya Anyamanannya juga buat sendiri? Kayu kita cari Bulu kasuari Dikerikan Oh, oke Dikerikan lalu diolah lagi Baru dianyam Secara terakhir Oh, tapi infonya gitu ya Disini sering ada acara UMKM gitu Apa pekan UMKM atau bazar gitu Bener gak? Sering saya lakukan biasa Oh, agendanya dalam waktu dekat ini kapan? Kemarin waktu 17-an kami lakukan Jadi semua UMKM diundang untuk bagaimana bisa memamer hasil kerajinan lokal gitu Oh, tapi kalau bicara kerajinan lokal nih Biasanya yang paling banyak peminatnya itu yang mana Pak? Yang paling dicari dari semua ini ya? Yang paling dicari sama orang-orang di luar apa? Rata-rata banyak sih Paling banyak begini Itu apa? Oh, itu untuk? Itu untuk kepala Kepala? Oh, itu paling banyak itu? Iya Oh, bagus ya? Roknya Oh, itu roknya? Di bancawat Terlalu minyak kayu putih ya? Iya, saya tahu nih Minyak kayu putih ini khasnya Apa? Khasiatnya luar biasa Iya Terus noken Baru minyak kayu putih Banyak ini Oh, itu banyak dicari? Sarang semut Oke Terlalu sarang semut juga banyak Banyak aja Dan kabarnya memang juga disini Bapak melakukan pemberdayaan orang populer asli Iya, saya beri mereka kesempatan Beri modal dari pemerintah Juga saat presiden datang, presiden juga beri dukungan Jadi memang banyak pihak Termasuk teman-teman dari CSR Dari beberapa lembaga termasuk perbankan dan lain-lain Kita dorongnya bersama-sama nih Biar rakyatnya terus tumbuh gitu Harapan Bapak deh dengan adanya UMKM ini Pasti kan mendukung juga perekonomian untuk daerah Juga nasional gitu Seperti yang Ya, kalau harapan saya sih Saya mau rakyat ini sejahtera Itu pertama Dan mereka harus mandiri Dan kalau boleh Kreativitas, produk kreativitas mereka Itu harus bisa mendunia Sehingga memang kita penampingannya Mulai dari produksi Sampai dengan Misalnya packaging-nya Semuanya Lalu knowledge-nya juga tetap kita tambah Pengetahuannya juga tetap Selain life skill yang juga terus Seperti mereka bisa kita kirim dulu Pelatihan misalnya di Bali Bagaimana ukiran ini Kasih halus Seperti tasnya Ya, mungkin besok Tas kalau dengan Anjaman tangan kan masih akan kasar Kalau besok dengan mesin misalnya Akan lebih halus lagi Lebih halus lagi Alat pintalnya Alat pintalnya Jadi mereka siap tampil Dalam pasar bebas gitu Kosor dunia Itu tujuan akhirnya Dan menarik ya Kalau kita bicara Hasil-hasil kerajinan dari merauke ini Banyak banget yang unik gitu ya Dan selain unik Juga ada yang berkhasiat Untuk kesehatan Salam semut Ada madu dari hutannya juga Dan setelah ini Pastinya ada yang jauh lebih menarik dari ini Baiklah jangan kemana-mana Ikuti berikutnya ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Ya Pak Mirsa Kalau sebelumnya Saya sudah mengikuti beberapa Kegiatan Bapak Kali ini saya diajak Duduk satu meja Untuk menikmati Hasil laut disini Iya benar Benar sekali Apa aja Pak Ini ada ikan apa depan saya Ikan kakap Ini ikan kakap Baramundi Baramundi bakar Yang punya bising Orang-orang Arafura Oke Itu dibakar Dan ini kakak bulanak Ikan dalam sungai Dalam sungai Di sekitar Garis pantai Arafura Ini juga udang Udang dari laut juga Seperti itu Nah ini menarik nih Ini Itu Keladi ya Keladi itu Keladi itu sejenis Umbi-umbian Oh itu sebelah sana Kepiting Ini nikmat banget Boleh gak saya langsung coba Boleh Mana yang menurut Bapak Ini harus dicoba ya Apa semua yang harus dicoba Semua dicoba silahkan Semua dicoba Saya sambil ngobrol kita ya Boleh Saya coba yang ini Ini ikan Baramundi 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 Wah enak banget nih Pak kalau kita berbicara Merauke gitu ya Ini kan memiliki Kelaut yang luas Kali Sangat luas Sangat luas Sudah pasti dong Hasil perikanannya juga mantap Iya kan Nah kalau disini Hasil lautnya Ikan-ikan yang favorit Apa ya sih Pak Ikan yang paling menonjol Disini Karena laut kita Laut dangkal Sehingga Potensi ikan yang cukup Cukup banyak Dan dominan di laut Arabura itu adalah Kakak Baramundi Kakak putih yang besar Lalu diikuti dengan Jenis ikan yang lain Seperti ada ikan gulama Yang orang ambil gelembungnya Ada kakak piscina Seperti itu Jadi memang Jenis ikannya banyak sih Lalu ada seperti yang Bulanak, udang Oh Eh tadi Pak juga sempat Berbicara ada gelembung Di situ Gelembung ikan Kemarin saya juga sempat Jalan-jalan Pak Jika melihat Beberapa nelayan Sedang menurunkan Hasil ikannya Dan saya lihat Ada gelembung di situ Nah itu kenapa sih Pak Kenanya gelembung itu Punya harga yang istimewa juga Gelembung ikan itu Diambil dari ikan gulama Atau kakak piscina Orang bilang Atau di kalangan nelay yang dikenal dengan kakak tawar namanya Itu diambil untuk Kenapa dia mahal Karena itu bahan dasar produksi Beneng jahit yang dipakai untuk operasi Jadi ketika manusia melakukan operasi Maka benangnya itu diproduksi dari gelembung ikan Itu salah satunya Oke Oh jadi gelembung itu mempunyai harga yang sangat mahal juga Karena fungsinya juga Benar sekali Untuk jarum jahit operasi Baik Oh baik Kalau ikan-ikan ini biasanya Pak Ini sempat ngobrol-ngobrol juga gitu ya Ikan-ikan ini apakah Untuk dikonsumsi masyarakat sini Atau mereka lebih memilih untuk Saya jual saja di jual ke Baik ke wilayah lain Kalau dikonsumsi Arafura Kapal yang beroperasi sebenarnya cukup banyak sekali Karena bukan cuma kapal yang Mendapat izin dari kami Pelabuhan Merauke Tetapi juga ada yang dari Maluku Bahkan ada yang juga Datang dari Indonesia lain Begitu Nah rata-rata Ikan campuran yang diambil sini Ikan berkecampuran Itu produksinya tadi sebelum melamoratorium Kita bisa ekspor langsung gitu Karena kita punya dua kolam bandar besar Satu Merauke Kolam bandar Merauke Dan kolam bandar Kimam Di Wanam Nah di Wanam saat itu ada perusahaan Salah satu investasi asing Dari Cina Perusahaan Jarmaru Di situ bisa dilakukan ekspor langsung ke luar negeri Begitu ya Tapi seketika moratorium Kemudian perusahaan ini ditutup Saat Ibu Susi Menteri Lalu semua sekalian dilokalisir Jadi cuma antar pelokan dari Kolam bandar Merauke ke Surabaya Sesudah dari Surabaya baru bisa ekspor Di ekspor langsung Ikan-ikan juga dari sini semuanya Tapi ikannya semua dari Merauke Besar-besar dan bagus-bagus Sangat besar Oh oke ya Pak tapi kan selain hasil perikanannya yang cukup besar Sangat besar Tadi Bapak juga mengatakan Bahkan dikirim ke wilayah lain Kota-kota lain Bahkan juga di ekspor langsung gitu ya Pertaniannya juga oke di sini kan Pertaniannya sangat potensial Kan kita sejak Pak Harto 1994 Presiden Pak Harto Kita sudah ditetapkan menjadi cadangan lumbung paha nasional Karena potensi lahan kita Kurang lebih 1,2 juta hektare Dan kita flat 0,8 derajat Di bawah permukaan laut Dan kita flat Potensial sekali Begitu Nah existing sekarang kita luas lahan Yang sudah digunakan Kurang lebih khusus untuk tanaman padipadian Tanaman basah Itu kurang lebih sekitar 63.000 hektare Berarti kan kita Space lainnya masih luas sekali untuk Tapi memang harus ada pendekatan industri Untuk pengelolaan pertanian di sini Karena kayak untuk The Next Berauke dengan menjadi ibu kota provinsi Papua Selatan Kami rencanakan dia jadi perutnya Papua Begitu Karena saat Pak Jokowi ke sini Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi Kalau misalnya Teknis pengelolaan dukungan Untuk produksi pertanian ini Dioptimalkan Nah ini sudah bisa kita ekspor beras Dari sini untuk seluruh Papua Bahkan untuk Maluku Jadi kita sudah bisa jadi perutnya Indonesia Timur Selain jadi cadangan Secara nasional kita menjadi cadangan Lumbung paha nasional Begitu Nah kami sudah coba kayak Papua Nikuni Kita coba masuk sana Tapi kan ada bisnis pasar Ada persaingan pasar Sehingga memang kualitas beras kita Kualitas pangan kita harus terus kita tingkatkan Karena memang dengan potensi Karena kita harus persaingan di pasar bebas Pertanian padi Tanaman padi di sini juga oke Dan ini akan dijadikan jadi lumbung Pengangannya Papua Di Merauke ini Selain tanaman padi Di sini hasil perkebunan dan lain-lain Hasil perkebunan ikutan Kalau kita tanaman keras Sudah industrialisasi Jadi kan sekarang kita Sudah mempunyai beberapa Investor besar yang bergerak di bidang sawit Tapi kan ada tanaman racet juga Seperti karet Itu tanaman ikutan Selain ada buah-buahan Dan lain-lain seperti itu Dan para wijak kita kan juga potensial Karena memang kita Walaupun kita tegas dalam musim Ada musim kemarau 6 bulan Ada juga musim penghujan Tapi di akhir-akhir ini Musimnya agak berubah Seperti itu Sehingga memang produksi pala wijak kita Juga cukup baik Maupun dalam ternak harian Kita cukup baik Kan kita juga penghasil sapi Oh oke Jadi untuk tanaman padi oke Perkebunan juga oke Perikanan oke Jadi bisa dibilang potensi sumber daya alam Di Merauke ini Cukuplah Kita tidak punya mining Potensi mining kita tidak ada Kita tidak punya tambang Itulah kehebatan Tuhan ciptakan pulau Papua Papua itu Tuhan ciptakan Itu adil banget Di selatan Khusus untuk bisa jadi Tempat produksi pangan Di gunung Ada tambang Di utara ada tambang Ada para wisata Nah memang betul-betul luar biasa Papua itu Tinggal gimana Negara yang dikonsentrasi Untuk mengolah Papua Sebagai salah satu Apa ya Andalan Untuk denyaks Indonesia Begitu ya Dari tadi saya makan nasi Saya tuh tarik makan ini Ini kalau disini Umbi ini dimakan pakai apa? Ya pakai ikan bisa Pakai sayur Saya coba ya Sambil ngobrol-ngobrol lagi nih Karena tadi kita udah ngobrolin Itu no sugar loh itu Ah untuk diet cocok Iya Tapi kita udah ngobrolin Masalah padi Konsepnya seperti apa Perkebunan Hasil ikan Saya tertarik Kalau kita bicara Papua Meroke Kopinya oke kan? Kopinya oke Apa? Kopi yang paling Oke ini? Ada kopi muting Kopi yang diproduksi Dimuting oleh masyarakat Dan juga dengan bimbingan Dari teman-teman Di dinas teknis Itu sekarang lagi Masuk dominasi dunia Kopi muting Kopi yang bisa dicampur Dengan madu Kemarin saat pameran UMKM di Bali Yang dipropori oleh Departemen Parawisata Termasuk Pak Sandi Sendiakono Kami mendapat dominasi Sehingga mendapat kicket Ke Soviet Untuk pameran kopi Di sana nanti Wah keren Mungkin saya diajaknya banyak Harus bisa coba kopi Kopi muting Kopi muting Kopi muting Oke Berarti produksi Kopi Perkebunan kopi Di sini juga tidak kalah Ya tidak kalah Dan ada satu hal Bahwa Beberapa teori Mengatakan Kalau Rakyatnya Kecukupan pangan Maka tidak pernah akan ribut Sehingga kalau I jalan ke semua tempat Di Papua Mungkin paling aman itu merauke Karena apa Rakyatnya kenyang terus Seperti saya makan sekarang Biasanya kalau perutnya kenyang Pikirannya juga Pikirannya tenang Tenang Iya Iya Pak Nustan dari tadi saya tenang-tenang aja Karena diisi makanan Sama Bapak Oke Abis makan Enaknya kita jalan-jalan sih Boleh Boleh enggak Saya kira-kira Mau melihat Sesuatu tempat Yang memiliki Nilai sejarah Di sini Juga ada Merupakan raya wisata juga Boleh Boleh No Far From Here Tidak jauh dari sini Oke Baiklah Sekarang saya mau menyelesaikan makanan dulu Saya belum coba udangnya Saya belum coba kopi tinggi Boleh Bisa diudang teman-temannya datangnya Abis dari sini kita akan langsung ke Monumen Kapsul Waktu Get one of my next Dan saat ini kita sudah berada di Monumen Kapsul Waktu Yang berada di Kabupaten Merauke Benar ya Pak ya Benar Boleh dong dijelaskan sedikit Ini tuh monumen apa sih Seperti apa konsepnya Ini adalah monumen Yang dibangun oleh Bapak Insinyur Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Di dalamnya Diisi atau ditaruh Catatan impian Anak Indonesia di 70 tahun kemudian Oke Dan impian itu Dijahit dalam Ingatan Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Merauke sampai Sabang Berarti ini dibangun tahun Berapa Pak? 2015 Dibangun tahun 2015 Dan nanti Akan dibuka Surat-surat itu Tulisan dari anak-anak Dari Sabang sampai Merauke 70 tahun kemudian Berarti tahun 2085 Wow Berarti 70 tahun kemudian Kita akan tahu tuh ya Isi suratnya seperti apa Apakah memang Apa yang diimpikan Anak-anak sudah Sudah tercapai Atau belum Atau belum Menarik ya Dalam monumen ini Bapak nulis juga gak? Oh enggak Saya gak nulis Tapi saat itu Kami diminta Masukan untuk Dijahit menjadi Satu Satu input yang kemudian Dimasukkan dalam Monumen Kapsu Waktu Jadi kami para kepala daerah Juga diiminta Jadi semua juga tahu Pak ini kan berarti Monumen Kapsu Waktu ini Merupakan wisata sejarah Kalau kita lihat Karena memang ada ceritanya Di sini ada sejarahnya Benar sekali Ada kedepannya Maksudnya juga apa Tapi kan kalau kita berbicara Mengenai sejarah Apalagi tempat wisata Tidak bisa dipungkiri Peminatnya semakin berkurang Benar enggak? Anak-anak sekarang kan Sudah gak ada tertarik Sama sejarah Iya kan Semakin sedikit gitu Lalu bagaimana peran Dari Kabupaten Merauke Untuk meningkatkan Sosialisasi tempat sejarah Seperti ini Ruang dalam Kapsu Waktu Di Monumen Kapsu Waktu Di Merauke Ini kan fungsinya Sebenarnya ganda Ini sekalian jadi Ruang untuk olahraga Sekalian jadi ruang Untuk bagaimana Misalnya Anak-anak sekolah TK Atau anak-anak peminat gambar Sering melakukan Lomba gambar di sini Pelantihan Lalu ada teman-teman Yang rutin olahraga di sini Anak sekolah Karena kalau datang parkir Belum membaca juga di sini Jadi memang Fungsinya ada fungsi edukasi Ada fungsi wisata Tapi juga Ada fungsi olahraga gitu Jadi memang banyak sih Seperti itu Jadi banyak kegiatan juga Yang dilakukan di sini Bahkan kemarin Saat saya lakukan Membunyikan generaan TIVA Dalam rangka 17 Agustus Khusus untuk orang asli Papua Mereka semua berada Di wilayah ini Akhirnya juga kita sosialisasi Bahwa ini adalah Monumen Kapsu Waktu Yang di dalamnya Ada impian anak Indonesia Pada 70 tahun Kemudian Oh oke Jadi memang Suatu tempat sejarah itu Tidak terdipungkiri Kalau cuman Oh ini cuma sejarah aja Enggak Tapi bisa dijadikan Tempat-tempat lainnya Aktifitas lainnya Ini sesungguhnya ada Monumen Tapi sekalian Fungsinya banyak sekali Karena ruang sekitar Monumen Betul-betul dilengkapi Untuk bisa menjadi Multifungsi Sarananya juga banyak Sarananya juga banyak Oke Bicara pariwisata nih Di Kabupaten Merauke Kan banyak sekali Selain kita bisa Pariwisata sejarah Seperti di sini Di Monumen Kapsu Waktu Saya juga tahu bahwa di sini Terkenal akan ada Seribu satu musamus Iya Nah itu gimana Kan di sini Saya lihat di mana-mana ada loh Bahkan ya Di setiap gedung Misalnya Bahkan di gereja aja Gitu ya Di depannya ada musamus Ada Miniatur musamus Miniatur musamus Lalu kemana pergi kemana Ada juga Di mana ada juga Hampir di seluruh hutan Di Merauke Pasti ada Saran semut Ada lalu yang juga Belum berikut Ada bomi Atau yang disebut musamus Jadi itu seperti sarang semut Yang betul dibangun oleh semut kecil Kecil sekali semutnya Dan itu menjulang tinggi Iya Dan memang bahannya Saat saya selesai studi di ITB Saya pernah kirim materialnya Untuk diteliti Ternyata bahan itu Merupakan Bahan antibakar Iya Karena tanah yang dibentuk Menjadi sebuah Sarang semut Itu ternyata Perekatnya Itu pakai lendir semut sendiri Sehingga ke depannya Merauke Kalau ke depan Mungkin juga kita akan berusaha Untuk mengelola ini Lebih lanjut Agar menjadi Bahan Konstruksi yang bisa digunakan Dan Anti api Oh gitu Itu kira-kira ceritanya Saya juga pernah lihat Musamusnya tinggi sekali Dan itu memang dibiarkan Itu sarang semut Dan itu Tunggu cepat Karena semutnya bergotong-reng kerja Membangunnya Dan itu menjadi salah satu obyek wisata Sangat disukai Hampir semua orang Bahkan dari dunia internasional Juga datang Dan yang punya musamus itu Hanya di sini dan Dan cuma ada di Merauke Wah keren Bener Itu jadi musamus itu ya Jadi yang tadi saya lihat Ada dana yang kecil Sampai yang tinggi sekali Jadi memang fungsinya juga Bagus sekali Tadi Bapak juga ceritakan Punya manfaat juga Kan dia sembolyanya Seperti universitas musamus Sekarang Universitas negeri kita yang sekarang Itu kita ambil Slogannya dari musamus Jangan tanya Kerjaku Tapi lihat karyaku Jangan tanya kerjaku Tapi lihat karyaku Lihat karya semut-semut itu Dari kecil Tapi menjulang tinggi Tapi mereka tidak sama-sama Dan itulah sebenarnya kaitan Kita harus bangga sebagai orang Indonesia Bahwa sejarawan kita Para peluk amatur kita Itu sebenarnya Ikat negara ini Dengan semboyan Bineka Tunggal Ikan Dan salah satunya Kita harus bersatu Negara kuat Kalau kita belajar dari Sarang semut seperti ini Musamus Kita juga pasti bersatu Dan kuat membangun Dengan selimanya tinggi Seperti sarang semut Pastinya Pastinya Kita sudah berada di Monumen Kapsul Waktu Masuk di wisata sejarah Tadi kita sudah bahas Musamus Kalau wisata perairannya Ini lautnya disini Pulau yang bagus Katanya saya dengar Ada Pulau Habe Iya Pulau Habe Pulau Habe itu Di Merauke itu Cuma ada satu pulau Pulau Habe itu Pulau Habe Jadi pulau itu Dari histori sejarah Orang asli Papua Khusus orang Malin Yang penghuni Merauke Penghuni ulayat Merauke Itu tempat dimana Dulu seluruh orang Marin itu Bisa melakukan pertemuan Disitu Lalu dari situ Mereka bubar Untuk berada di Pinggiran sepanjang pantai ini Batas dengan Australia Lalu nanti sampai ke Digul Mereka kemudian bubar dari situ Untuk berada di sepanjang Pinggiran pantai Arapura ini Lalu yang berikut Pulaunya itu unik Sehingga memang Kenapa akhirnya saya Tertarik untuk dikembangkan Satu Secara keseluruhan Total hampir 100% Laut kita Laut dangkal Dan airnya kabur semua Tapi anehnya Itulah Kedasihatan Tuhan Di pulau Habe itu Itu ada karang Karang seperti laut biru Lalu airnya memang biru Jadi memang ada sesuatu yang unik Kita balik lagi nih Ke monumen kapsul waktu Pak ini tertarik Saya tertarik membahas ini Tadi kita Bapak mengatakan Bahwa di dalam sini adalah Tulisan impian anak-anak Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Yang dimasukkan ke sini Pada tahun 2015 Dan akan dibuka 70 tahun kemudian Berarti Tahun 2085 Tapi boleh gak Saya tahu Pak Impian seorang Romanus Baraka Pada saat kecil itu apa sih Iya Saya Saya mau saja Satu Suatu ketika Ada Anak kulit hitam Rambut keriting Lahir sebagai Salah satu pemimpin negeri ini Amin Begitu Itu impian saya Dan untuk itu Saya harus belajar Saya harus belajar Dan saya betul-betul harus pintar Sehingga pada Kepemimpinan saya Ambil seluruh Anak Indonesia Anak asli Papua Di sini Saya kirim sekolah Di seluruh Perguruan tinggi Di Indonesia Terutama perguruan tinggi Yang punya bobot bagus Seperti sekolah saya dulu ITB Dan beberapa perguruan tinggi lain Dan juga saya Kirim ke beberapa Sekolah unggulan Jadi tidak semua sekolah Unggulan di Amerika Juga saya kirim Di Jerman Juga saya kirim Dan dengan bidang-bidang Tertentu Mungkin karena saya orang Eksat Jadi memang saya masih fokus Kalau boleh besok Layar dokter-dokter Yang bilang Ada alih kimia Ada penerbang Ada engineering Saya mahu begitu Itu cita-cita saya sederhana Kalau sampai Papua ini Banyak orang cerdas besok Ya puji Tuhan Insya Allah besok Mereka akan Papua ini betul-betul Sebagai Next of Indonesia Dan sekarang kan Bapak Sudah menjadi seorang pemimpin Untuk Kabupaten Merauke Tanah kelahiran Bapak sendiri Benar sekali Apa tantangannya Pak Ketika Bapak ingin memajukan Atau membangkitkan lagi Kabupaten Merauke ini Tantangan yang paling saya rasa sekarang adalah Kalau infrastruktur kita bangunnya gampang Apalagi kita di Merauke Masyarakatnya sangat soft sekali Seperti Solonya Jawa Sebenarnya komunikasinya mudah sekali Tapi tantangan paling dasar adalah Bagaimana Kesejahteraan orang asli Papua Harus saya dorong Kesejahteraan orang lain Dalam perkembangan dunia Saya ingin mendorong itu Sehingga memang betul-betul Saya fokus selama dua perjurit kepemimpinan saya Sekolah menjadi segala sesuatu Sehingga saya pernah lahirkan Dan kini nih Membuni di Merauke bahwa Tanpa sekolah orang boleh hidup Tapi kalau orang tidak sekolah Orang tidak bisa merubah hidup Benar Benar Sekolah itu nomor satu Dan didikan itu nomor satu Oke jangan sampai misalnya Oh ini karena di ujung Segala macam Jadi kan tidak masuk Tidak boleh menganggap seperti itu Pak terakhir ya Pak Sebelum kita berpisah gitu Inovasi apa yang akan Bapak terapkan Untuk kemajuan Kabupaten Merauke Dan juga harapannya Untuk masyarakat Kabupaten Merauke Ya Satu Khusus tentang inovasi Pertama tadi saya jelaskan Saya fokus SDM SDM dalam bentuk Knowledge Dan juga life skillnya Itu harus Mereka juga harus menguasai sains ya Jadi mereka harus baik gitu Yang kedua Ya kami bersyukur kepada Pak Jokowi Dan terutama kepada Tuhan yang Maha Kuasa Bahwa Kini Merauke menjadi sebuah provinsi Khususnya Papua Selatan yang sekarang Ibu kotanya di Merauke Dan sudah pasti Dorongan pembangunan akan lebih cepat lagi Sehingga mau tidak mau Masyarakat harus siap untuk menerima perubahan Yang akan terjadi Karena Akan terjadi Karena mobilitas pergerakan Sampai dengan hari ini Sangat tinggi sekali In-out-nya barang Dan orang yang Merauke Jadi saya pikir Mau tidak mau Kita harus siap gitu Ya Kalau SDM dan life skill kita siap Saya pikir Masyarakat juga pasti akan menyesuaikan Dengan pertumbuhan Penanggungan yang ada Itu kira-kira yang saya fokus Untuk orang Merauke Tapi yang saya ingin ingatkan lagi Kemasyarakat Kalau Anda mau pintar Ayo makan ikan Ya Oke terima kasih Oke baik-baik Terima kasih Pak Romanus Saya sudah jalan-jalan Di kompeten Merauke ini Semuanya indah Terima kasih Senang bertemu dengan Anda Sehat terus Bapak Sukses Sukses Sekarang saatnya kita jalan-jalan lagi Boleh saya diajak peliling disini Boleh Setelah mengikuti kegiatan Bapak Bupati dan juga berbincang-bincang terkait potensi, sumber daya alam, pariwisata, melihat hal-hal unik dan juga menarik di Merauke ini, sekarang saatnya kita berpisah di pemirsa. Dari ujung timur Indonesia, saya Permata Sarihara pamit dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!